Tempat menikmati karya seni dan berbagi inspirasi. Inilah Watercolor Legend. Assalamualaikum rekan-rekan pencinta seni. Di video kali ini kita akan mengapresiasi karya lukisan saya yang satu ini. Seperti biasanya kita menggunakan bahan bermedia cet air di atas kertas. Dan pada karya kali ini saya menggunakan warna hijau yang dominan untuk seluruh lapisan karyanya. Pada bagian bawah ada obyek yang berwarna merah kecoklatan. Sedang bagian atasnya adalah jam yang menggunakan angka romawi. Dengan background awan yang berwarna hijau muda. Warna yang disini sangat menyegarkan. Biauk utama dalam karya ini adalah jubah yang berwarna merah kecoklatan. Kemudian ada putik-putik dari bunga teratai yang berterbangan. Ini ada beberapa helai dari bunga teratai atau bunga lotus yang berterbangan ya. Menambah unsur gerak di dalam karya ini. Di bagian atas dari jubah ini juga ada bunga lotus yang cukup besar. Ini rupanya putik-putik bunga yang berterbangan ini berasal dari kepala dari bunga lotus ini. Saya ingin menggambarkan disini adalah sebuah obyek yang ketika obyek ini bergerak, dia itu meninggalkan sisa-sisa keharuman, sisa-sisa yang mewangi di tempat yang pernah dia jejaki. Ini saya simpulkan dengan bunga-bunga yang berterbangan. Warna dari obyek ini cukup kontras, saya menggunakan warna komplement, di mana warna orange-merah ini bertemu dengan warna hijau. Sosok ini terlihat sedang melintasi jembatan yang terbuat dari kayu yang berliku-liku. Sedangkan di sisi kanannya adalah taman bunga lotus, seperti lautan bunga lotus yang menghampar berwarna hijau menyegarkan. Ini kita lihat lagi, di bagian kiri dari obyek ini juga hamparan daun dari bunga lotus yang berwarna hijau. Sedangkan obyek tambahannya adalah obyek perahu yang kecil. Di sini bisa rekan-rekan lihat ada dua buah perahu layar yang kecil. Dua perahu ini terlihat seperti mengarungi samudera awan yang berwarna hijau kebiruan, sedangkan di bagian atasnya ada pohon yang berwarna merah. Perahu-perahu ini seperti keluar dari perbukitan yang terhubung dengan jembatan kayu ini ya. Bukit-bukit tadi ternyata membentuk lingkaran yang di dalamnya itu ada angka-angka romawi seperti sebuah jam. Sedangkan bagian dalamnya adalah awan yang berputar-putar seperti ombak di lautan yang berwarna hijau muda. Coba kita zoom lebih dekat untuk melihat detail dari angka-angka romawi ini. Saya menggunakan warna kuning sedikit warna merah untuk menambah kontras dengan backgroundnya yang berwarna hijau. Jadi dalam lukisan ini ada dua obyek yang besar. Yang bagian atas ini adalah obyek jam ini. Kemudian yang bagian bawah adalah obyek figur kosong yang berwarna merah tadi. Sosok ini terlihat berjalan melintasi jembatan kayu yang berliku-liku menuju perbukitan yang melingkar yang sangat jauh melintasi ombak lautan yang disana kita lihat ada kapal yang sedang berlayar. Saya memberikan judul karya ini Precious Time. Silakan tekan-tekan pencerita sini semuanya bisa memberikan apresiasi dan komentar kira-kira karya kita yang satu ini dengan judul Precious Time Waktu Yang Berharga. Ini bercerita tentang apa. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.